Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di pembelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 TKJ materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai model open system interconnection atau yang biasa kita kenal dengan namanya OC layer OC layer ini terbagi ke dalam tujuh layer yang pertama dari mulai lapisan paling bawah layer itu adalah lapisan mulai dari lapisan yang paling bawah yaitu physical layer atau yang biasa disebut dengan lapisan fisik kemudian ada data link kemudian ada network ada transport ada session ada presentation dan ada application kita akan bahas satu persatu mengenai ketujuh layer tersebut sehingga nanti kita bisa tahu apa yang dimaksud dari layer-layer ini kemudian fungsinya untuk apa di dalam jaringan komputer OC layer itu diciptakan oleh International Organization for Standardization ada namanya adalah ISO awas ya tidak boleh ketukar antara OC dan ISO jika OC adalah Open System Interconnection kalau ISO adalah International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data interaksi melalui jaringan kita harus paham jadi kita harus bisa membedakan mana OC kemudian mana ISO kemudian standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien nah itu yang dinamakan dengan OC layer dari ketujuh layer tersebut dibuatnya oleh siapa kemudian tujuannya itu untuk apa kemudian kita bahas satu persatu yang pertama itu ada physical layer atau lapisan fisik layer fisikal ini bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan metode pensinyalan sinkronisasi bit arsitektur jaringan seperti halnya ethernet atau token ring topologi jaringan dan pengkebelan selain itu level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio nah jadi di lapisan fisik ini atau di lapisan paling bawah ini yang mengatur sebuah topologi jaringan dan juga pengkabelan mungkin sudah mempelajari mengenai pengkabelan di komputer dan jaringan dasar di kelas 10 gitu ya baik nah fungsi dari lapisan fisik itu yang pertama bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem yang kedua protokol pada layer fisik adalah organization ya nah ini organisasinya ya kita kemarin sudah bahas mengenai standarisasi organisasi bisa dilihat ANSI untuk apa IAI untuk apa dan lain sebagainya contoh kabelnya itu adalah kabel dengan konektor RG45 kemudian perangkatnya yaitu hubs NIC ya kemudian medianya bisa coax bisa fiber ya atau wireless kemudian yang kedua ada lapisan taut data atau data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut disebut dengan frame selain itu pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control atau make address ya dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub bridge repeater dan switch layer beroperasi di lapisan kedua nih untuk bagaimana caranya antara alat-alat ini hub bridge repeater dan yang lainnya itu bisa beroperasi kemudian spesifikasinya IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak yaitu ada LLC atau logical line control kemudian ada lapisan media access control atau make biasanya nanti dipelajari ada make address nah ini di aturnya adalah di bagian kedua yaitu data link layer yang berikutnya ada lapisan jaringan atau network layer network layer ini akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data pada kondisi tertentu layer ini juga akan mengeluarkan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch nah ini jaringan lapisan jaringan gitu ya yang bisa digunakan alatnya adalah router dan switch kemudian protokol pada layer ini itu ada routing ada IP kemudian perangkatnya adalah router jadi nanti ketika ada pertanyaan perangkat apa yang digunakan di lapisan jaringan maka jawabannya adalah router berbeda lagi dengan di bagian yang data link nah kalau di data link itu yang biasa digunakannya adalah bridge repeater kemudian switch gitu ya oke yang berikutnya adalah lapisan transport atau transport layer layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data sehingga memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan nah selain itu pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data misalkan protokol TCP nah protokol ini juga akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses atau uncloudment ya dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan nah ini transport layer ya nah jadi ini yang memastikan bahwa paket kita itu yang kita kirimkan data dari ke satu sampai ke dua misalkan nah itu yang memastikannya adalah lapisan transport ini protokolnya connection oriented transmission control protocol atau TCP tadi ya kemudian connectionless atau user data gram protokol atau UDP nah fungsi dari transport layer ini adalah untuk memecah data menjadi bagian-bagian yang kecil nah sehingga data bisa dipastikan bahwa data tersebut sukses untuk dikirimkan itu ya fungsinya kemudian yang berikutnya adalah lapisan sesi atau layer session lapisan ini membuka merawat mengendalikan dan melakukan hubungan antar host di dalam suatu jaringan yang fungsinya untuk melakukan komunikasi pada sebuah jaringan perangkat yang digunakan berperan perangkat lunak tidak langsung melibatkan ke perangkat kelas nah jadi di lapisan sesi ini tidak langsung ke perangkat kerasnya yang digunakan seperti tadi hub, repeater dan lain sebagainya ini hanya perangkat lunak yang digunakan jadi software ya ada aplikasi yang digunakannya nah kemudian yang berikutnya ada lapisan presentation layer presentation ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer-layer berikutnya dan juga sebaliknya ya dari apa namanya dari bentuk data ke aplikasi nah yaitu menerjemahkan atau menerjemahkan data-data ke bentuk aplikasi itu ya untuk layer presentation nah layer ini juga merupakan lapisan dimana data mulai disajikan dalam bentuk tertentu jadi sudah ada formatnya misalkan formatnya jpeg untuk gambar doc untuk dokumen dan lain sebagainya nah kalau tadi itu di awal ada yang khusus untuk apa namanya alat ya atau perangkat kemudian ada yang khusus untuk perangkat tunak dan ada juga untuk yang format-format tertentu protokolnya adalah VTP atau virtual terminal protokol yang berfungsi untuk melakukan proses translating atau penterjemah karakteristik terminal menjadi bentuk standar enkripsi kriptografi nah jadi dari mulai apa namanya jadi dari mulai jadi dari mulai data itu dikirimkan kemudian diproses dikabel kemudian alatnya menggunakan apa hub switch repeater router dan lain sebagainya kemudian menggunakan aplikasi yang ada formatnya jenisnya apa nah itu ada tahapan-tahapannya dari ketujuh layer tersebut nah yang terakhir ada lapisan aplikasi atau application layer layer ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan user komputer karena di dalam sistem jaringan komputer application layer bisa menjadi awal dan juga bisa menjadi akhir lapisan dan selalu terkait dengan berbagai macam aplikasi dan software di dalam komputer seperti email klien web browser dan sebagainya nah beberapa service dan protokol yang berada di layer ini seperti http ftp smtp dan lain-lain baik mungkin itu saja gambaran singkat mengenai OC layer nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya lebih detail lagi beserta contoh-contoh yang lebih real supaya mudah dipahami terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati